. Dilaporkan Syahrini, Lialedista ditetapkan tersangka. Laporan penyanyi Syahrini kepada pedang duk Lialedista kini memasuki babak baru, menyusul laporan yang dibuat pada Maret tahun 2019 lalu atas pencemaran nama baik. Kini status Lialedista ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan tersangka Lialedista lantaran beredar surat ketetapan detektorat reserse kriminal, khusus polda Metro Jaya melalui media sosial. Meski demikian, pihak kuasa hukum Lialedista, Leo Situmorang membenarkan kabar dijadikan tersangka kliennya pengusaha asal Kalimantan yang dipanggil Pak Haji. Merasa namanya dicemarkan, Syahrini menempuh jalur hukum. Syahrini lantas membuat laporan bernomor LP 1693-2019, PMDDI Teres Klinsus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!